Intro Minasan Oke ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya guys, kali ini kita akan melihat karya-karya yang dihasilkan oleh kakak-karya yang ada di Uresa, seperti ini. Ada tempat karya-karya yang dihasilkan oleh kakak-kakak Universitas Surabaya. Terima kasih. 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 Oke, jadi disini saya akan menjawabkan sedikit tentang performa itu sendiri yang pertama Performa itu sendiri itu sebuah semi performa Dimana dilakukan dengan spontan pada saat itu juga Jadi perform art ini maksudnya lebih kesenutupan karena dilakukan dengan spontan Dan juga lebih dilakukan dengan apa adanya dengan menggunakan barang yang ada di sekitar kita Jadi kita lebih merespon apa yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sebuah maha karya seni Yang disebut dengan seni performa itu tadi Kalau dari penjabatan atau deskripsi yang kita lakukan tadi bisa dijelaskan sama Mas Kamal Jadi esensi yang kita tampilkan tadi itu dengan konsep seperti kita itu masuk di duisan seni rubah itu Seperti apa sih kegiatannya atau kesibukan dalam menjadi mahasiswa seni rubah Jadi yang pertama itu ada seperti melukis Terus juga membuat padung atau berkarya dengan beraktivitas Kadang juga mengisi kegiatan-kegiatan Terus juga ada seperti ngeraji Terus juga misalnya pas gabut itu kan kadang berkarya Terus pokoknya ini-ini itu kita itu harus beraktivitas Tetapi ada harapan yang ingin disampaikan Dan juga kadang kita itu dituruskan dengan suatu harapan-harapan Atau lelah Terus juga kadang kita itu jenuh dan juga capek Tetapi kita harus bangkit-bangkit lagi Kadang itu pupus harapan juga Dan kadang juga kita itu bingung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk yang aku terawankan tadi Itu lebih kayak Ya dengan apa yang aku pakai Di sini kan pakai jari ya Dan jari itu Simbol dari kepedayaan Dan mungkin kalian belum tahu Kenapa kok di tanah Dan meleset-meleset terus-terus sekarang aku kayak apa ya kayak dilema dan agak simpati dengan budaya kita di era sekarang kita nah air kita kita nah yang kita ingat itu kayak budaya sekarang tuh lebih banyak ditinggalkan dan banyak jika orang-orang yang mulai memang enggak suka yang kita punya gitu alhasil juga banyak kayak budaya-budaya kita yang akhirnya diakui oleh negara lain dan kalau bukan kita yang mengesetarikan budaya itu siapa lagi dan tadi kayak ya itu mengawarkan aku sedang menikmati apa yang yang sedang ada saat ini lebih betul-betulnya budaya kita yang masih ada saat ini kalau sudah menikmati itu sebelum budaya-budaya ini mulai nilai dan mulai terhapus kayak gitu guys capek guys capek di jalan-jalan dan kita habis ini mau menuju ke studio menang kalau nggak salah pameran school y4 yang akan diadakan di dalam aula itu sana pokoknya dan untuk jika kalian masih penyasaran dengan apa aja yang nanti kita akan temui disana kalian semua harus selalu stay tune ya di sini sama kita semua dan kita akan selalu memberikan info kepada kalian tentang apa yang akan kita temukan nanti dalam pameran-pameran yang akan tersedia di sing kuni 4 dan untuk selanjutnya kita tonton nanti ya guys kita sekarang lagi menuju ke galeri nih guys halo 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 ya semuanya kali ini kita sudah berada di galeri seni lukis di Universitas Negeri Surabaya dan kali ini kita juga akan melihat banyak sekali lukisan-lukisan yang sangat-sangatlah indah tentunya dan sangat-sangat bagus dan untuk itu kita berada di sini setelah ini kita akan lanjut untuk bertanya-tanya tentang lukisan-lukisan yang sudah dilukis dan sudah terpampang jelas di pameran sing kuni 4 di Universitas Negeri Surabaya terima kasih oke kita sekarang sudah di dalam gedung yang penuh dengan lukisan dan sekarang kita bersama mas siapa boleh perkenalkan saya Soefun saya dari jurusan pendidikan seni rupa angkatan 2020 sebelumnya saya mau tanya tentang lukisan yang ada di samping ini ini lukisan kan dari teman kita dari UNS Universitas Negeri Surabaya nah disitu disini makna lukisannya itu bercerita tentang akulturasi budaya akulturasi budaya antara modern dengan budaya yang sudah kita jalani sampai sekarang nah disini kita bagaimana merespon suatu budaya yang notabene nya itu warisan nenek moyang gitu kan budaya sebuah warisan nenek moyang nah disini dimana kita masuk di era 4.0 5.0 nah itu banyak budaya-budaya yang tergeser gitu nah bagaimana seorang seniman itu merespon kebudayaan nya dan akulturasi yang terdapat pada di zaman itu sebagai petanda bentuk petanda gitu yang ada pada zaman itu untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua filosofi dari lukisan ini tadi kan makanya sekarang filosofi nya filosofi nya dengan adanya kedua budaya itu budaya modern dan budaya yang sudah melekat di kita nah kayak budaya kita apa budaya kita Jawa iya yang ada di Jawa kayak warok-warok gitu kan nah disitu dimana kedua budaya ini bisa saling seimbang gitu loh saling melengkapi saling melengkapi seimbang satu sama lain tidak kayak yang satu mendominasi dan yang satu enggak gitu terima kasih mas atas waktunya iya gambar kenapa? ada orang yang boleh tanya judul lukisan judul lukisan kalian bisa lihat disini dan nah ini ada barcode nya ini nanti ada deskripsi dari seniman nya nah yang ini tadi saya cuma merespon dari karya yang sudah ditampilkan respon apa yang saya tangkap dan apa yang saya sudah jelaskan ini lihat saja coba coba oke terima kasih atas nantinya baiklah teman-teman hari ini kita sudah selesai untuk berkeliling di Universitas Negeri Surabaya dan selanjutnya kita akan menuju KPS Kebun Binatang Surabaya ketahui lebih lanjut ikuti kita terus ya bye-bye guys sekarang kita sudah ada di dekat gendaraannya sekarang kita mau ke Kebun Binatang Surabaya guys baiklah guys kali ini kita akan berjalan menuju Kebun Binatang Surabaya oke guys kita sekarang sudah di kebun Binatang Surabaya Hi there enak tenaga ada di dalam dan kita mau lihat-lihat ya apa yang ada di dalam misi apaan tuh apaan tuh apaan tuh hai guys kita akan melihat hewan yang satu ini adalah tinggi pasti kalian tahu kan apa kalau enggak tahu ya ya apa ya kalau enggak tahu ya ikutin aja benar oke guys kita akan memperlihatkan hewan yang sangat tinggi yaitu jirapa gireng pasti tahu jirapa kan yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati santri ya ampun guys dia lagi rebahan mari kita ganggu dia my god so cute selanjutnya akan kita lihat ada harimau nah ini dia guys harimau sekarang kita haus akan membeli capcin kalian tahu capcin kan ya ini dia nah ibu-ibunya yang jual sangat cantik guys disini juga ada banyak orang jualan ya guys kalian tidak perlu takut kalau kelaparan ini ada bocil minum estet tidak boleh diceru ya guys karena masih kita tidak boleh minum estet ya lihat jas kecil ini so cute sini keseruan kita saat minum minum seru minum minum apa yang seru kamu nanya minum apa yang seru nah guys ini adalah kambing kunung ini tidak seperti kambing yang biasa kalian lihat guys lihat kalian pasti ada yang belum tahu kan ini juga aduh ini juga ada bapak-bapaknya yang mau nyapu guys wah ini adalah monyet oren kata apil ini dia orangnya kalian tahu ini ewan apa ya komodo kalau kalian tahu lidahnya tuh sangat beracun loh guys halo guys ini ada kelompok kita ini ngapain ya guys aku gak tahu juga sih sepertinya mereka lagi meneliti sesuatu atau gak tahu gak tahu ya kita lihat saja mereka lagi ngapain ya guys oh senam guys senam itu yang satu gak tahu kek berpose gitu sekian guys vlog dari kita mohon maaf apabila ada kesalahan thanks for watching guys bye 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih